Keberlanjutan akan jadi kunci, tidak perubahan-perubahan. Ini diskusi semacam ini kan perlu keberlanjutan. Tidak mungkin selesai zamannya Pak Jokowi dan tidak mungkin juga selesai semua pada zaman perisian yang akan datang. Oleh karena itu kontinitas menjadi kunci, keberlanjutan akan jadi kunci, tidak perubahan-perubahan. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi itu saya mengalami 10 tahun sebagai pembantu presiden, sebagai kepala staf presiden, dan sebagai menteri berbagai jabatan. Tidak gampang. Yang ngomong-ngomong itu ya hanya omong-ngomong aja. Coba dilakukan. Saudara-saudara sekalian, diskusi ini yang saya bawa kepada, saya tawarkan beberapa kepada calon presiden, calon presiden itu, dan wakil presiden itu. Tapi yang merespons sangat positif dan langsung juga dengan langkah-langkah dia adalah Pak Prabowo. Beberapa kali saya menyampaikan ke beliau, kami ada begini, beliau datang. Beliau datang ke kami dan beliau mengirim timnya ke kami dan berbicara dengan tim kami. Dan beliau sangat setuju dan ini harus dilakukan. Dia bilang sama saya, bang ini harus dilakukan, harus diteruskan. Karena ini program yang sangat baik sekali. Ini saya pikir perlu presiden yang paham dengan ini dan mau melakukan ini. Jangan pula nanti berubah, ganti yang lain. Mengganti lagi, kita riset 4 tahun mengenai siwit ini. Atau lebih malah mungkin. Dan sekarang kalau mau dibongkar lagi, kapan kita mau maju? Ingat, bonus demografi kita itu hanya berjalan sampai 2030. Setiap tahun kita lengah, setiap tahun kita kehilangan momentum. Sehingga kita tidak bisa keluar nanti dari middle income trap dan kita tidak bisa nanti jadi negara high income country. Dan tidak bisa juga nanti kita 10 ribu dolar per kapita trajectory yang kami lihat untuk sampai 2030. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.